Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin bolu kukus pandan nah ini dia hasil akhirnya, bolu kukusnya itu lembut banget terus dia harum juga, aroma pandannya dan berasa juga gurih dari santannya, manisnya pun pas penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yang belum subscribe, di subscribe dulu yuk kita mulai bikin baiklah langkah pertama, saya mau panaskan dulu santan disini saya pakai santan instan, 100 ml lalu ditambahkan air kemudian ditambahkan juga gula pasir lalu tambahkan juga garam dan dimasak sampai larut, gulanya gak perlu sampai mendidih, yang penting gulanya udah larut aja kemudian ditambahkan pasta pandan secukupnya lalu diaduk-aduk sampai dia gulanya larut dan rata gak perlu sampai mendidih, kemudian diangkat dan biarkan dulu dia sampai suhu ruang kemudian kita mau mix menggunakan standing mixer seperti ini atau pakaian mixer juga gak apa-apa 2 butir kuning telur lalu ditambahkan gula pasir dan ditambahkan juga disini adalah 1.4 sendok teh baking powder dan 1.5 sendok teh soda kue lalu dimix bertahap kecepatannya sampai kecepatan tinggi kurang lebih 10 menitan sampai dia mengembang gitu pucat dan putih gitu sambil sekali diratakan menggunakan spatula bagian pinggirannya agar semua terkocok sempurna dan ini sepertinya sudah cukup kita mau kecilkan dulu kecepatannya menjadi yang paling rendah lalu kita masukin santan dan gula yang tadi kita masak tapi ini sudah suhu ruang jadi udah adem nah kemudian sambil diselingi dimasukin juga tepung terigunya jadi separuh-separuh dulu gitu sampai tercampur rata jangan terlalu lama kemudian matikan mixernya dan kita mau campur lemaknya, minyaknya di akhir menggunakan spatula aja musik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati